Intro Seorang pengendara sepeda motor nyaris tewas terlindas dengan sepeda motornya ketika melintasi jembatan TT2 Sicanang. Diketahui kejadian tersebut terjadi karena mobil truk yang berada di depan korban yang bermuatan tanah tiba-tiba mundur dan melindas sepeda motor korban. Akhirnya, dua orang luka-luka dan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Farisal pengendara sepeda motor mengaku hendak ingin mengikuti sholat Jumat. Saat melintasi di jembatan TT2 Sicanang, tiba-tiba satu truk bermuatan tanah mundur dan melindas sepeda motor miliknya. Walaupun sang pengendara motor berteriak kepada seorang sopir untuk memberhentikan truknya, namun tidak ada respon hingga korban spontan melompat dari sepeda motornya. Saya mau sholat Jumat, pas lain tanjakan, dia nggak tarik gitu. Pas sedang saya berat, saya bilang mundur-mundur, meninjirit dia tetap mundur. Abang dari mana, bang? Dari mana mau ke mana? Dari kerja mau sholat Jumat. Oh, sholat Jumat ya, bang? Oh, jadi itu mobilnya tiba-tiba truk itu atau gimana? Tiba-tiba nggak nari, nggak nari. Melihat kejadian ini, Ketua Umum Formasi Togu Urban Musilain memberikan nasihat kepada supertruk yang dianggap ceroboh. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsara Ansitorus, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!